selamat datang di pengentau.com dan di video ini saya akan menjelaskan alasan kenapa saya membeli PS4 Pro di tahun 2022 atau bisa dibilang di akhir tahun 2022 karena sekarang sudah masuk di kuartal ketiga yaitu bulan September PS4 Pro ini saya beli bekas secara online di Tokopedia dan waktu unboxing juga saya dokumentasikan lebih lengkapnya kalian bisa lihat saja link video di deskripsi selain memberikan alasan kenapa membeli PS4 Pro di tahun 2022 saya juga akan memberikan review unit PS4 Pro bekas yang saya dapatkan ini dan langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya alasan yang pertama adalah saya belum pernah mempunyai konsol sebelumnya kita tahu bahwa konsol adalah kebutuhan tersier karena tergolong kebutuhan mewah fungsinya untuk bersenang-senang sebelumnya saya main game di Windows PC dan spesifikasi PC yang saya punya juga standar jika main game hanya di settingan rata tengah medium yang memang tujuannya hanya untuk sekedar having fun jadi dari dulu memang belum pernah mempunyai konsol ini adalah pemikiran saya pribadi ketika kita belum pernah memiliki sesuatu sebelumnya feeling yang kita rasakan akan tetap menyenangkan dan penilaian yang kita berikan pasti tetap bagus karena sebelumnya memang belum pernah merasakan sensasinya dan ini berlaku pada penilaian saya untuk PS4 Pro ini saya akan cenderung menilai positif karena memang sebelumnya belum pernah bermain game di konsol dan bermain game di Playstation feelingnya akan tetap beda dengan bermain di Windows PC karena banyak game eksklusif di Playstation yang tidak ada di Windows PC PS4 Pro bekas adalah yang paling worth it kenapa memilih yang bekas? seperti yang saya jelaskan tadi konsol itu adalah kebutuhan tersier jadi bisa menikmatinya saja itu sudah bagus dan saya pribadi tidak masalah jika membeli PS4 Pro bekas tidak terlalu tertinggal jauh dari trend dan hype bermain game saat ini apalagi sekarang PS4 Pro yang baru sudah jarang sekali ditemui kalaupun ada di beberapa marketplace harganya masih sekitar 7-8 jutaan apalagi kebanyakan yang tersedia varian special edition yang biasanya jauh dari harga varian standar dan sayang sekali jika kita mengeluarkan budget 8 jutaan untuk membeli PS4 Pro yang baru padahal ada PS5 yang harganya kisaran 10 jutaan mending nabung sedikit lagi untuk mendapatkan PS5 kalau dilihat dari umurnya PS4 Pro adalah yang paling muda katakanlah PS4 Pro yang saya beli itu fabrikan tahun 2016 di tahun 2022 umurnya paling tidak sudah 6 tahun lebih muda 3 tahun dibandingkan seri VAT yang dirilis di tahun 2013 alasan yang ketiga PS4 masih mendapatkan update sampai tahun 2025 Sony memberikan kabar bahwa PS4 masih mendapatkan update kira-kira sampai tahun 2025 jarak tahun 2022 sampai 2025 masih tersisa 3 tahun katakanlah 2 tahun karena saya membeli di akhir tahun 2022 selama 2 tahun itu kita masih bisa bermain game terbaru walaupun tidak semuanya karena mungkin hanya akan tetap tersedia di konsol current gen yaitu PS5 tapi menurut saya game-game yang lama pun akan tetap menyenangkan untuk dimainkan alasan yang terakhir adalah karena saya sudah mempunyai TV 4K dan ini berhubungan dengan varian PS4 yang saya beli yaitu PS4 Pro dimana sudah bisa menampilkan resolusi natif 4K HDR dan tentunya masalah performa juga lebih baik dari 2 varian lainnya yaitu VAT dan SLIM walaupun TV yang saya miliki bukan TV 4K yang spesifikasinya bagus tetapi menurut saya sudah sangat cukup untuk menampilkan visual dengan resolusi 4K jadi saya bisa menikmati performa maksimal dari PS4 Pro ditambah saya sudah punya 2 controller yang sebelumnya saya beli untuk review di konten Youtube yaitu 2 shock original Sony dan KW jadi saya hanya perlu membeli konsol only alhasil bisa mengeluarkan budget yang lebih murah dan itulah alasan kenapa saya masih membeli PS4 Pro bekas di tahun 2022 dengan pemikiran dan keadaan yang saya miliki tentunya menurut saya membeli PS4 Pro masih sangat worth it kalau ditanya kenapa tidak PS4 VAT atau SLIM jawabannya saya kembali kepada performa yang diberikan serta umurnya disini saya ingin bermain game dengan performa konsol yang bagus tampilan 4K tapi hemat biaya dan jawabannya adalah PS4 Pro kemudian mungkin ada pertanyaan kenapa tidak memilih Xbox Series S current gen yang saat ini lagi banyak digemari karena terdapat banyak game yang bisa dimainkan dengan berlangganan Xbox Game Pass bisa mengeluarkan budget lebih murah daripada membeli game satu persatu jawabannya karena saya sudah mempunyai PC dan game yang tersedia di Xbox Series S maupun X tidak jauh beda dengan game yang ada di PC atau lebih tepatnya saya ingin memainkan game eksklusif dari PlayStation yang tidak tersedia di platform lain oke lalu bagaimana kondisi PS4 Pro yang saya dapatkan ini saya membeli di toko yang ratingnya bagus dan jika kalian tertarik link pembelian juga sudah ada di deskripsi video ini waktu hunting secara online banyak juga toko dengan rating bagus yang pembelinya banyak juga sempat membuat saya bingung untuk memilih tapi itu menandakan bahwa PS4 Pro masih banyak digemari oleh pembeli entah itu untuk rental maupun konsol pribadi saya jadi lega karena tidak saya seorang diri yang masih ingin membeli konsol PS4 Pro saat ini packaging dibungkus dengan rapi ada kardus double di luar dan ketika saya buka saya mendapatkan seri CUH 7000 yang menandakan bahwa ini adalah PS4 Pro generasi paling awal yang bisa dibilang rilis di tahun 2016 hal ini juga diperkuat dengan box yang tidak ada logo atau tulisan 4K HDR dan box ini sudah sangat kusam sekali menandakan PS4 ini sering dibeli dan dijual sepertinya karena biasanya kalau punya personal itu box disimpan dan minimal kondisinya tidak parah seperti ini penjual bilang kalau nomor seris di box dan di PSnya sama dan ketika saya cek memang benar nomornya memang sama dalam box saya mendapatkan kabel power, kabel HDMI, kabel micro USB dan unit PS4 Pro nya tidak ada manual book, tidak ada garansi, tidak ada stick karena memang saya pilih yang konsol only tapi disini saya beli satu game yaitu God of War PS4 Pro nya sendiri saya cek masih mulus, tidak ada lecet atau cacat di berbagai sisi bisa jadi ini diganti casingnya karena masih mulus banget tapi saya berharap ini casingnya original semua port bisa berfungsi dengan normal mulai dari tambah power, insert disk, USB, LAN, HDMI tapi entah kenapa unit yang saya punya ini tidak solid karena ketika diangkat ada sedikit suara tidak menyenangkan seperti menyertakan selebihnya semua aman tidak ada masalah apapun dan ketika dinyalakan langsung bisa berfungsi dengan normal bisa setup account dengan lancar, downloading lancar, semua lancar sampai akhirnya saya mencoba game God of War kalian semua pasti tahu apa yang terjadi? ya benar sekali PS4 Pro nya bunyinya seperti pesawat jet kondisi tersebut hanya terjadi ketika bermain game God of War ketika ada di home, main game Fortnite Genshin Impact itu tidak terjadi dan hanya terjadi ketika saya bermain di TV 55 inch 4K kalau bermain di TV biasa 24 inch 1080, suara fan tidak begitu berisik menurut saya pribadi kondisi ini memang wajar karena memang fungsi fan adalah meningginkan komponen yang ada di dalam RPM otomatis akan lebih tinggi jika konsul bekerja dengan kemampuan terbaiknya bisa juga karena thermal pass yang sudah kering atau fan nya banyak debu tapi untuk saat ini PS4 nya tidak akan saya lakukan maintenance karena masih garansi toko selama 2 bulan kalau sudah habis masa garansi mungkin saya akan bongkar dan mengganti thermal pass atau membersihkan fan bahkan mungkin akan upgrade SSD jika perlu yang paling penting jika membeli PS4 Pro atau mungkin barang elektronik bekas adalah tempat dimana kita membeli karena jika tidak, kita tidak akan bisa komplain tentang kondisi unit yang kita beli semua keluhan saya mengenai unit PS4 Pro yang saya beli ini juga telah saya diskusikan dengan penjualan dan itulah alasan kenapa saya membeli PS4 Pro di akhir tahun 2022 dan review unit PS4 Pro yang saya dapatkan tentunya ini adalah pendapat pribadi dan mungkin tidak semua orang punya kondisi yang sama dengan saya jadi tulis saja pendapat kalian di kolom komentar sebenarnya masih worth it gak sih beli PS4 Pro di akhir tahun 2022 terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati